Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa Memohon segala ridonya agar setiap pekerjaan dapat terlaksana Usaha manusia tak ada batasnya dan hasilnya akan terlihat setelah kita berusaha Upaya manusia untuk meraih mimpi-mimpinya adalah wujud dari sebuah perjuangan Seberat apapun pekerjaan itu pasti akan dihadapinya dengan suka duka dan keyakinan Karena kita mengerti setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko Ibarat sebatang pohon semakin tinggi pohon itu semakin kencang pula angin menggoyangkannya Begitulah kehidupan bro suka duka pasti akan datang Bahkan kegagalan dapat datang sewaktu-waktu Apapun yang telah terjadi kita harus sabar dan ikhlas menerima Harus kita akui bahwa kehendak Tuhan di atas segala galanya Permasalahan yang akan dihadapi seorang petani sangatlah kompleks Walaupun kita mempunyai tanaman yang sama tetapi hasil dari sebuah pertanian pastilah berbeda Hal ini menunjukkan bahwa pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan tempat di mana kita membudidaya sebuah tanaman Sehingga sangatlah sulit untuk kita menarik satu garis kesimpulan yang patent Kalau orang Jawa bilang usahanya manungsa bisa baik pada Ini nasibnya manungsa orang bisa pada Edukasi kita di lahan ini tentang memaksimalkan potensi lahan dan memaksimalkan hasil panen dalam satu lahan Yaitu dengan pola tanam tumpang sari antara tanaman gambas dan cabai rawit Dan Alhamdulillahirobinalamin berjalan dengan lancar Tanaman gambas sudah selesai budidayanya dan hasil panen mencapai satu ton Terkadang apa yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan keinginan Pola tanam tumpang sari pasti mempunyai permasalahan yang lebih banyak Dan salah satu tanaman yang kita budidaya pasti mempunyai permasalahan tertentu Seperti di lahan ini contohnya bro, tanaman cabai mempunyai permasalahan yang serius Pertumbuhan terhambat karena ternaungi dan daunnya keriting terserang hama Untuk melanjutkan edukasi kita di lahan ini, hari ini saya akan membagikan sebuah tips Merawat tanaman cabai yang sudah tua dan rusak akibat hama Yang pertama adalah penyiraman Tujuan dari penyiraman adalah untuk menghindari kematian tanaman akibat kekeringan Yang kedua pemupukan susulan Setelah kadar air terpenuhi kita lakukan pemupukan susulan Metode yang kita pakai adalah sistem kocor karena dapat dimakan langsung oleh tanaman Dan untuk pemupukan susulan kita pakai NPK Convection dari DGW 4 kg Untuk dilarutkan ke dalam 1 ember air Kita aduk sampai larut bro Setelah pupuknya larut bro, sudah hancur Bisa kita pakai Untuk alat kocor ini kita pakai pupuknya 4 gelas Satu Dua Tiga Empat Kita tambahkan air sampai penuh bro Kita kocorkan bro Setiap tanaman Sekitar setengah gelas Sudah cukup Walaupun tanaman cabai yang kita budidaya mengalami permasalahan yang sangat serius Yaitu daunnya terkena keriting yang disebabkan oleh hama, trip, tungur dan lain sebagainya Kita harus tetap berusaha untuk mengobatinya Dan untuk permasalahan keriting Kita pakai insektisida demolis bahan aktif abamektin Kita pakai 15 mili dulu bro Satu tutup tidak penuh Kemudian kita aduk Kemudian untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru Kita pakai nutrisi Lely 2000 Kita pakainya agak banyak bro Dua tutup bro Karena sangat parah ya Dan karena cuaca sekarang sudah mulai hujan Jangan lupa pakai perkat Kita pakai spreader Selain untuk merekatkan Meratakan dan menembus Juga ini bisa membantu Meningkatkan kinerja dari pestisida Jadi istilahnya itu Pestisida yang kita gunakan Menjadi semakin ampuh Semakin kuat begitu bro Aromat jeruk bro Segar banget Dan ada satu lagi rahasianya bro Yaitu fungsi dari kopi itu tadi adalah Jadi sebelum kita bekerja Kita mau minum kopi dulu bro Jadi lebih bersemangat dan yakin Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan bro Ya Sore hari Dua arah Dari atas dan dari bawah Seperti inilah bro Kondisi tanaman cabai kita Setelah delapan hari kita edukasi Cara menangani cabai tua yang rusak Akibat keriting Dengan menggunakan Insektisida demolis Bahan aktif Abamectin Jadi dalam delapan hari Penyelamperotan sebanyak empat kali Dilakukan di sore hari Dan menambahkan nutrisi Lely 2000 Untuk merangsang tumbuhnya Tunas-tunas baru Dan menambahkan Spreader sebagai perkat Dan penembus Karena di musim hujan Dan hasilnya sangat luar biasa bro Tunas-tunas bermunculan Daun halus Dan tidak keriting lagi Mantap-mantap Jos Ini bro Salah satu tanaman yang rusak ya Jadi ini bekas kemarin yang rusak Tuh kan Daunnya sampai gugur Sekarang sudah berubah Tumbuh tunas-tunas baru Daunnya membuka sempurna Dan tidak keriting lagi Tunasnya banyak banget bro Sampai ke bawah Tumbuh tunas Tidak Terima kasih telah menonton!